Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua sehat selalu dan memudahkan rezekinya di video kali ini saya akan mengolah bahan batu aki lagi teman-teman kita akan mengolah bahan batu aki lumut sungai dari bahannya seperti ini keriput hasilnya belum tahu seperti apa dalamnya hai teman-teman ikuti terus video ini lagi skip dan jangan lupa like comment dan subscribe nya teman-teman kita akan olah bahan ini bahannya kulitnya seperti ini tapi hasilnya belum tahu entah jalan atau tidak ayo kita foto center dulu video center 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 ini teman-teman hijaunya seperti stabilo tapi dalam batu siapa yang tahu namanya kita akan cek dulu kita akan olah bahan ini baiklah teman-teman tidak lama-lama kita akan lanjut ke proses pemotongannya nah akan kita bersihkan kulit-kulitnya teman-teman biar kita tahu dimana bagian retak-retaknya akan kita potong nanti soalnya di sini jelas ada air sekali stadi air namanya oke kita bersihkan dulu kulitnya biar jelas hai 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 bagiannya ini bagian net kita ikuti garis-garis seperti ini namanya soalnya kalau tidak yuk ini kita akan tidak dapatkan hasilnya nanti oke namanya kita lanjut pakai mesin pokok teman-teman inilah hasilnya setelah kita buka kulit nah sini kelihatan ada garis-garis seperti memang kita itulah harus kita buka kulit kalau enggak kita kita nggak tahu dimana bagian yang retak-retaknya seperti ini tadi airnya namanya sekitar sepotong di sini di sini dan di sini biasanya kita pukul biasanya bisa lepas nih kalau nggak bisa dilepas kita potong aja pakai mesin potong coba pukulnya namanya teman-teman sudah kita pukul lepas seperti ini sesuai garis yang tadi kita akan coba gosok satu ini kita lihat bagaimana hasilnya kita memang kita lanjut ke mesin gerinda selamat menikmati inilah dapatnya agak kecil di kantoran kita akan coba rapikan sedikit lagi setelah itu baru kita amplas ke dalamnya oke rambut lagi hai 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 teman-teman seperti ini jadinya karena tadi ada retak sedikit kita bikin modelnya seperti tetetan air mata teman-teman oke kita lanjut lagi sepatnya kita bagi bagian pengampasan di bagian pengampasan kita tata-tata ini tagang batunya karena merah kecil bagi kita ampas dengan ampas 240 empat puluh bagian topaknya kita lanjut ke bagian atas kita lanjut lagi kita lanjut ganti ke amplas 800 kita lanjut ganti ke amplas 800 setelah ampas 800 setelah itu sudah mengkilap terakhir akan kita gosok menggunakan kulit dan serbu intan kita lanjut lagi kita pakai kulit kita versi serbu intan dulu kita gosok dengan kulit kristal kristal mantap ini hasilnya setelah kita gosok pakai serbu intan menggunakan kulit kristal mantap ini cocok dijadikan diontin cincin juga bisa ada modelnya model gosok air mata nah teman-teman lanjut kita akan carikan ringnya yang cocok teman-teman teman-teman inilah hasilnya setelah kita pasangkan ke ringnya dan teman-teman ya modelnya ringnya sangat elegan dari ini ukuran-ukuran kantoran cocok sekali buat teman-teman yang mengantor ini batu lumut sungai darahnya kristal herma hijau pucuk pisang bertotol dan bagi teman-teman berminat boleh info nomor saya yang saya tulis di deskripsi dan pada video terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini sampai selesai dan sampai jumpa pada video berikutnya jangan lupa like comment dan subscribe nya dan bagikan di media sosial teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih